Intro Dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jakarta mengadakan kegiatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Papua dan mahasiswa Papua yang berada di Jakarta. Kegiatan ini diadakan di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Gatot Edi Pramono mengatakan, dalam menindaklanjuti konflik antar suku yang sudah meredam, Kapolda mengajak seluruh masyarakat untuk melihat persamaan atas keberagaman suku, agama, ras dan budaya yang ada di Indonesia agar tidak lagi terjadi perpecahan. Turut tabir dalam acara Pangdam Jaya Maizhen TNI Eko Margiono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tokoh kalangan mahasiswa Papua Baharudin Faro Wan, dan tokoh FPR Lutfi. Bahwa silahkan saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan, aktivitasnya, yang bekerja, yang kuliah, beraktifitas seperti biasa. Kami TNI Puri akan menjamin keamanan terhadap saudara-saudara kita. Bahkan tadi juga tokoh-tokoh kita dari Betawi juga, ormas-ormas hanya mendukung. Semua kita bersaudara, tidak ada permasalahan di antara kita. Karena Jakarta ini semua berkumpul di sini. yakinlah itu, percayalah itu bahwa TNI Puri, Pak Gubernur, dan semua komponen bangsa yang tinggal di Jakarta kita bersatu padu, ayo silahkan beraktifitas, jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada yang mengintimidasi, kalau ada yang memprovasi, kami TNI Puri paling depan untuk menghadapi itu. Oke, terima kasih.